Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Murleona pak dari Sitiwondo Saya mau nanya tentang pisang ini pak Pisang itu cocoknya di pupuk pakai apa itu pak Pisang napa naik apa Pisang sabo pak Pisang napa sabo Sopo 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 Terus Dua dalam satu rumpun itu Bagusnya berapa pohon Terus Nomor berikutnya Masalah pupuk padi itu Kalau dispray pupuk oreanya itu bisa apa enggak pak Terus nomor berikutnya Mampaat Rumin Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya orang Indonesia pak Jadi hari semua bisa pak Kalau di Amun makan seng mati seng makan mati ya Pisang Pisang itu seringkali disepelekan orang bapak ibu Karena tanam apa cuma tanam pisang Tetapi kalau kita serius tanam pisang Bukan hanya pisang Semua tanaman itu berpotensi Saya ulangi ya Semua tanaman berpotensi Pisang sobo Ya pisang sobo itu pisang goreng Berapa pak disana pertandan Oke 100 ribu ke atas pak ya Baik Coba bayangkan Satu pisang 100 ribu Padahal pisang dari tanam sampai panen Cuma waktu maksimal lah satu tahun Maksimal Nah ini rumus pak Ini rumus Dari tanam sampai panen satu tahun Berarti ada beberapa siklus Yang harus kita lakukan Pisang itu sebenarnya Setiap bulan Dia beranak satu Itu pisang Tetapi Kita harus membagi makanannya Membagi makanannya Jadi satu rumpun Maksimal berapa pisang Maksimal tiga Satu yang sudah berbuah Satu yang tengah-tengah Enam bulan Ini umur sembilan bulan Enam bulan Dan umur Tiga bulan Muncul dari sini ada baru tunas Kalau muncul setelah ini matikan Kalau matikan jangan ditebang pak Saya minta tolong dipotong Setelah dipotong Setelah dipotong Karena ada luka Supaya tidak tersebar virus Dan tidak tersebar bakteri pembusu Minta tolong diberi abu Plus garam Dosisnya Lima abu Satu garam Jadi setelah dilubangi Wajib pakai ini Terus yang kedua Karena tanaman sobo Ini kan termasuk tanaman Pohon besar Batangnya besar Makanannya harus banyak Karena kita panennya Nanti ini kan Sistemnya kan Tiap tiga bulan Panen tidak berhenti pak Berarti Makanan yang harus kita berikan Berarti setiap tiga bulan Ketika bunga bendera sudah Daun bendera sudah keluar Bapak pakai obat atau tidak Tidak ya murni ya Jadi tidak pakai dipotong pucuk Terus dikasih obat Tidak pak ya Jadi bunga bendera Apa daun bendera keluar Dibiarkan gitu aja ya Oke Ketika bunga bendera keluar Kita harus pupuk tanah kita Terus nanti yang ini keluar lagi Dipupuk lagi Tujuannya apa Supaya ketika nanti Keluar tandan Tandanya bisa Panjang Nah Pupuknya agak boros Bapak kepingin Bapak kepingin gini Saya minta maaf Kepingin yang manis Atau kepingin yang besar saja Besar saja Kalau besar saja Cukup dengan urea pak Kompos Kompos yang ngandung urea Minta maaf Agak boros pak Satu rumpun ini Kasih satu karung Kompos Komposnya Hasilnya Bisa satu meter setengah pak Apa alasannya begini Kalau cuman sepuluh janjang Sepuluh sisir Itu kan paling harga cuman seratus Kalau bisa tembus di lima puluh sisir Kan bisa seratus lima puluh Itu kan persisir Sudah ya Ya seratus lima puluh ribu Seandainya kita buat urea kompos ini Satu karung cuman tiga puluh ribu Dengan kita korbankan tiga puluh ribu Dapat seratus lima puluh ribu Kan lebih baik kita korbankan tiga puluh ribu Tapi satu Buahnya stabil Tahu enggak pohon sobo itu pisangnya seberapa Bapak Ibu? Besar Bapak Ibu Gede sekali Tingginya bisa empat meter lima meter ini Kayak kepok Ya sobo itu kepok pak Sobo itu kepok pak Nah yang paling penting sekali satu Ini Abu plus garam Kalau sudah terkena virus bahaya Kita kehabisan semuanya Karena itu saya minta tolong Ngatasi virus abu Kalau boleh lagi sebenarnya bukan abu Pak Arang sekam Jadi enggak perlu banyak sih Arang sekam itu buat Lima kilo abu Satu kilo garam Itu taruh di satu ember Setiap kali motong Kasih itu Setiap kali kasih Paling cuma satu genggam saja Dilukanya tadi pak Oke Nah Terus yang berikutnya Supaya ini pertumbuhannya bagus Selain kompos yang padat satu karung Kita kasih urea cairnya Seperempat liter pak 0,25 Per tiga bulan tadi Kompos cairnya Kompos cairnya Besok kan Bapak akan buat urea cair Dan kompos cair urea Besok kita akan praktek Nah Kalau kepingin manis Ada lagi pak Bapak kasih KCL Tapi kalau enggak kepingin manis Cuman pokoknya buat besar saja Cukup dengan ini Oke bisa diterima pak Oke Saya minta maaf Bapak Ibu Pisang ini Kalau untuk dataran memang Tidak ada virus Pisang ini sangat prospek Sangat prospek Bayangkan Satu pohon bisa menghasilkan 100 ribu Setiap 3 sampai 4 bulan sekali Maka satu rumpun Maka satu rumpun Itu bisa menghasilkan 300 Berarti satu tahun 200 juta Per hektare Itu pisang Tapi jujur Cari bebet yang betul-betul sudah tidak kena virus Pak minta tolong Catatan Jangan tanam singkopis yang lain ya Disitu pak ya Supaya enggak kena virus Obatnya virus hanya tadi Karbon aktif dan garam Gimana? Yang rumen Baik Kalau untuk rumen sapi Rumen sapi itu Bapak Ibu Manfaatnya untuk apa? Bapak kepingin untuk apa? Ternak, ikan, atau pupuk? Untuk ternak Baik Pernah tahu ayam Bapak Ibu? Ayam makan rumput enggak? Ketika keluar kotorannya masih berupa rumput atau sudah hancur? Rumput Tapi kalau ayam makan jagung? Hancur Padahal keras mana rumput sama jagung? Kenapa ayam enggak bisa menghancurkan rumput yang lebih lemah? Yang lebih lembek? Karena beda bakteri Supaya ayam punya kemampuan mengolah rumput jadi hancur Kita buat nutrisi ayam yang berasal dari rumen Caranya bagaimana? Rumen ini ditambah air kelapa Dosisnya sama ya Bapak Ibu ya 20% 80% Supaya tidak nanggung Pak Saya minta tolong tambahkan temulawak sekalian disini Nah Di proses an aerob tertutup Selama 14 hari Nanti ketika ini diberikan kepada ayam Ketika ayam nanti makannya rumput Makannya daun Maka kotorannya akan hancur Kenapa kok begitu? Karena pencernaan sapinya pindah di ayam Itu caranya Bapak Ibu Ini saya sedikit bocoran Yang besok materi yang seribu Apa yang untuk satu minggu kan kita kasih praktek yang ini Nah kalau sudah tahu teori ini Bapak Ibu Bapak Ibu mau membuat ayam jadi obat Bebek jadi obat Ikan jadi obat Disini ceritanya Karena kedepan ini penyakit fatty liver akan luar biasa banyak Kenapa fatty liver akan luar biasa banyak Yang satu Pekerjaan begadang hari ini sudah jadi primadona Orang kurang tidur tidak kira-kira akhir-akhir ini Kalau sudah kurang tidur Organ yang paling bekerja keras adalah liver Jalan satu-satunya kalau kita sudah tahu pasar Ini saya seorang herbalis Jadi saya membacakan pasar Tahun-tahun ke depan Banyak orang yang mengeluh perutnya kembung Kembungnya di tengah seperti masuk angin Padahal itu bukan lambung Itu dari liver Diobati lambung Sembuh satu jam Kumat lagi Pertahun-tahun tidak akan pernah sembuh Karena salah obat Masalahnya adalah dari mana? Dari livernya yang tidak bekerja dengan baik Bagaimana caranya? Ya kita harus buatkan obat Obatnya liver itu bagus apa? Temu lawak Berarti Berarti kalau temu lawak akan jadi obat Makanan ayam kita Kita beri temu lawak yang Banyak Ya Kutejanya temu lawaknya dibanyakan Tujuannya apa? Supaya Ternak kita makan temu lawak yang banyak dan jadi jamu Nanti hasilnya apa? Livernya harus diperbesar Supaya livernya ayam itu besar Bapak ibu Bapak ibu Dia tidak boleh terlalu banyak gerak Nanti yang dikonsumsi apanya dari ternak ini Livernya Hatinya Dan itu akan menjadi obat Itu strategi cara buat obat Kalau untuk pertanian Kalau untuk pertanian Nah sebentar lagi Ini beda lagi kasusnya Beda lagi Pertanian kalau dari bahan rumen Karena rumen itu adalah banyak mengandung bakteri pengurai Kalau kita nyebutnya Arkae salah satu membuat gas metan di dalamnya Berarti rumen ini kita campur dengan di katalis tadi Sorry sorry bukan di katalis Di SETPT tadi Atau Bapak campurkan di Horty Tujuannya apa? Horty kan kekurangan Arkae Arkae itu bakteri pembuat nitrogen Nah campurkan di sana supaya nanti akan mengeluarkan unsur N yang tinggi Ini bahannya Nah kalau mau lebih lengkap Rumen itu ada ampasnya enggak? Ada rumputnya enggak? Rumputnya itu diperas Dibiarkan taburi dedak padi Dua hari kemudian penuh dengan namanya belatung Enggak usah diundang Itu penuh dengan belatung Rumen itu hebatnya satu pak Bawa aja dari tempat pemotongan Jatuhkan sedikit aja di lantai Satu jam berikutnya isinya seperti parutan kelapa sudah Telur belatung isinya Hanya satu jam aja Taruh di meja gitu penuh dengan parutan kelapa sudah Nah Kalau ini kita pelihara ikan Rumputnya tadi kan sudah banyak belatung nih Betul ya? Sebelum dia jadi makot yang besar langsung digiling Untuk pakan ikan Tapi tolong jangan jadikan pakan ayam Lumpuh nanti ayamnya Terlalu tinggi proteinnya Lah airnya yang diolah jadi ZPT untuk pertanian Jadi kalau punya rumen Bapak Ibu Yang kasar untuk pakan Yang cair untuk Bupuk Yang cair berikutnya bisa untuk Buat Nutrisinya ayam Kalau nutrisi ayam wajib pakai air kelapa Jadi semua nutrisi banyak air kelapa Kalau untuk obat Tapi kalau untuk pupuk Nggak harus pakai air kelapa Pakai kencing boleh Pakai ZPT boleh Seperti itu ZPT Kurianya apa Untuk rumennya maksimal 20% Rumen itu sakti Pak Rumen itu sakti Kita dulu kembangkan rumen itu tahun 2008an ya Hampir semua fermentasi kan pakai rumen tahun 2008 Tahun 2008 ternyata sudah lama ya Saya pikir baru kemarin Sekarang sudah tahun 2024 ini ceritanya 14 tahun ternyata Sudah lama sekali Kita sudah cukup hidup cukup lama ini Bapak Ibu Oke yang belum disimpan dulu Besok temui saya ketika saya pas makan pas duduk ya Sambil bawa handphone Yang sudah tanya boleh tanya lagi kalau kurang jelas Tapi saya prioritaskan yang belum tanya Terus yang Mau nambah waktu yang untuk acara besok Pertanyaannya besok Pak ya Besok satu minggu ini ketemu dengan saya Pak Tenang saja Oke baik kita akhiri malam ini Saya minta tolong bisa istirahat Besok pagi jam 7 Ketemu lagi di tempat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih